Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video yang menarik untuk para peminat bola sepak di Malaysia, sekian dan terima kasih Susulan spekulasi bekas penyerang Manchester United, Radamel Falco bakal menyertai pasukan JDT pada tetingkap perpindahan kedua Ia mencetus minat penyokong terhadapnya dan terbaru ada yang mendakwa Falco bakal menerima gaji berjumlah 1 juta USD semusim ini Ini berdasarkan laporan El Deportivo, sebuah portor sukan yang berpengkalan di Kolombia Laporan sama Turut menyatakan Philip Syrah mendedakan kontrak yang bakal dimenterai bekas penyerang Chelsea itu Turut mengandungi beberapa bonus lumayan buatnya Sekiranya perpindahan ini menjadi kenyataan, ia dilihat medan buat Falco membuktikan dirinya masih berbisa sebagai penyerang Ini kerana penyerang berusia 37 tahun itu hanya menjaringkan dua gol semasa bersama Rayo Velecano musim ini Selain United, Chelsea dan Velecano, El Tigre juga pernah beraksi untuk Asmanaho, FC Porto, River Plate, Galatasaray dan Altico Madrid Sebelum ini, pemilik JDT, TMJ memberi bayangan bahwa penyerang Kolombia itu bakal menjadi sebahagian daripada harimau selatan Malah, ciapan baginda di Twitter turut disambut oleh Falco dan ejon bola sepak antarabangsa, yaitu Maurice Pagnilo Falco dijangka bakal bersaing dengan Diogo Luis Santo, Bexon Da Silva dan Fernando Feristeri untuk slot di bahagian serangan Terima kasih kerana sudi menonton video ini Dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan subscribe, like dan share Terima kasih kerana menonton!